Intro Jangan lupa ngabsin, sudah pada ngabsin? Sudah? Sudah ibu Sudah, boleh Oke, oke Pak Acep, pome badai share screen, berarti kena tipe Pak Acep atau? Mangga pun Iya, sebelum Acep pergi Mangga Makasih, nge bentrok, tabun, bentrok Anu kegiatanusitasi, teak, nubu yonik Nubu yonik, ayo nanya Bunda Ogi sebetulnya, anu PPGSD, teak Anu berbelajar merdeka Kemahanya, kemahanya, kemahanya Mungkin di, iya kan itu bun Bunda, tabu sabar bun, iya nak Iya nak Oh iya nak Mungkin, iya kayak tosadayana Kita, anda sudah, sudah Isidat terhadir, dan yang sudah masuk di zoom meeting Area, anda silahkan membuka Kameranya, karena kan kita kuliah Harus bertemu Nah, nanti minggu depan kita gak ketemu Jadi, ketemunya diatur Ya, salihin Kita tidak jadi menggunakan yang zoom meeting Dari salihin ya Kita jadinya yang dari Ya Biar om, kan itu terbatas Pertemuan pertama, tapi Pertemuan kita bukan pertama Mudah-mudahan Pertemuan ini Membawa berkah Dan anda bisa Kuliah dengan Semangat ya Semester kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahagia Hari-h Seg정을 Pertama kali pada mata kuliah yang berbeda dengan semester kemarin Kita bertemu melalui Zoom meeting walaupun tidak tiap minggu kita ketemu Mata kuliah yang akan dipelajari semester ini adalah pedagogi Materinya sudah disiapkan di e-learning seperti biasa Dan bunda sudah merasakan walaupun kita tidak bertemu Tetapi pengalaman semester kemarin kita seakan-akan bertemu Jadi untuk kelas E ini bunda tidak usah kenalan karena sudah tahu Dan kita sudah ada chemistry untuk perkuliahan Nah pada mata kuliah pedagogi karena Anda sudah menerima Sudah menerima mata kuliah filsafat pendidikan Jadi mungkin tidak terlalu asing Artinya di dalam pikiran Anda sudah ada pengetahuan-pengetahuan Yang bisa mendasari Anda untuk memahami ilmu mendidik Anda sebagai calon guru tentu saja harus memahami tentang bagaimana cara mendidik Di pertemuan pertama ini kita akan bunda akan menyampaikan materi-materi apa saja yang akan dipelajari Dan kita mencoba nanti di e-learning membahas bab satu Kita berdiskusi tentang bab satu Beberapa materi yang akan dipelajari pada mata kuliah pedagogi ini Ada dua paruhan Di paruhan pertama bunda akan membahas materinya Nanti di paruhan kedua Anda dibagi kelompok menjadi enam Dan nanti kelompoknya apa saja nanti akan dibahas Beberapa materi yang akan dipelajari Acap upamipa Acap nak Badi angkat Ini tiasa on trust Tiasa bun Mungkin panggitan iya nak Dika bunda Ya Beberapa materi yang akan dipelajari pada pedagogi ini Adalah Anda lihat di monitor Ada yang pertama Adalah konsep dasar pedagogi Di konsep dasar pedagogi ini Akan dipelajari Tentang apa itu pengertian pedagogi Bagaimana pentingnya pendidikan Dan ilmu pendidikan sebagai teori Di bagian pertama ini Karena Anda sudah memahami Apa secara filosofis tentang pendidikan Sehingga pada saat Anda memasuki tentang pedagogi Jadi artinya Anda sudah sangat paham bahwa Yang dididik adalah manusia Jadi karena yang dididik adalah manusia Maka Anda sebagai calon guru Maka Anda sebagai calon guru Harus memahami Benar-benar Pengertian dari pedagogi Dan pentingnya pendidikan Anda sudah Sudah mempelajari Di materi Fisapa pendidikan Dan kita membahas juga Pendidikan sebagai teori Di bagian kedua Yang akan dibahas adalah Manusia sebagai animal Edukandum Jadi Hanya manusia yang bisa dididik Tetapi tidak semudah Itu kita Mendidik manusia Walaupun ada Sekarang ada Berbagai macam binatang yang bisa Yang bisa dididik Yang bisa di Yang pinter Tetapi itu bukan hasil didik Tetapi itu adalah hasil Latih Sehingga Yang bisa dididik Hanyalah Manusia Jadi pendidikan itu Hanya ditujukan Untuk manusia Yang berikutnya adalah Anak manusia Dalam Kondisi Yang perlu Bantuan Sehingga Benar-benar Bahwa calon pendidik ini Harus paham benar Jangan sampai melakukan kesalahan dalam Mendidik Yang berikutnya Di bagian kedua ini Dasar dan Ajar Nah Nanti kita akan Dibahas itu semuanya Dan kita bisa Melihat semuanya Di materi Yang berikutnya adalah Tujuan dan batas-batas Kemungkinan Pendidikan Tujuan pendidikan Tentu Anda sudah Membahas Bahwa Di secara Yuridis Kita ini Di Indonesia Bahwa Pendidikan itu Membentuk manusia Indonesia yang Beriman Bertakwa Berahlak mulia Sehat Berilmu Cerdas Kreatif Inovatif Dan demokratis Tetapi Ada Batas-batas pendidikannya Untuk itu Apa yang harus dilakukan Oleh pendidik Pada saat Kita melakukan Proses pendewasaan Pada anak lidik Nah Itu di bagian pertama Kedua Dan Ketiga Yang berikutnya adalah Bagian keempat Di bagian keempat Nah ini sudah Masuk ke Materi Tentang bagaimana Kita Melakukan proses Mendidik Sehingga Banyak Hal-hal yang bisa Yang harus diperhatikan Pada saat kita Melakukan proses Mendidik Jadi di bagian empat ini Akan dibahas tentang Situasi pergaulan Dan Situasi pendidikan Serta Alat pendidikan Sehingga betapa Lengkapnya Komponen-komponen Yang harus kita Siapkan Pada saat kita Melakukan proses Mendidik Di bagian kelima Yaitu pendidikan Dan anak didik Kalau tidak salah Di materi Pesahpat Juga dibahas Sedikit tentang Pendidik Siapa itu pendidik Siapa itu Anak didik Nah disini Di bagian lima ini Lebih menekankan Kepada bagaimana Interaksi Pedagogis Pedagogis Antara Pendidikan Dan anak didik Setelah Kita memahami Benar Siapa itu pendidik Dan siapa itu Anak didik Sehingga kita Benar-benar Bukan hanya Tahu nama Bukan hanya Tahu Dimana alamatnya Tetapi Kita benar-benar Tahu secara Hakikat Tentang Siapa anak didik Siapa peserta didik Dan bagaimana Melakukan interaksi Antara Interaksi pendidik Dan anak didik Secara Pedagogis Jadi Secara ilmu Mendidik Karena ilmu Mendidik ini Bukan remus Pasti Tetapi Kegiatan-kegiatan Yang harus dilakukan Dalam proses Dik itu Memang Kita harus Benar-benar Tajam Lihat Tajam Rasa Sehingga Pada saat Kita mau Melakukan Apa yang harus Dilakukan Pada anak Kita benar-benar Sudah Tidak ada Kesalahan Untuk itu Maka di bagian Ke enam Dibahas Tentang Menu-menu Yang memang Ini sangat Spesial Untuk Memanusiakan Manusia Yaitu Ada Tiga menu Yang sangat Penting Yang tidak Boleh Tidak Harus Ada Di bagian Ke enam Ini Yaitu Yang pertama Adalah Kasih sayang Yang kedua Adalah Kewibawaan Dalam pendidikan Dan yang ketiga Adalah Tanggung jawab Dan ini Tidak ada Di warung Tegah Manapun Tidak ada Di apotek Manapun Sehingga Itu Harus Dimiliki Oleh Guru Secara Personal Sehingga Bukan guru Namanya Kalau tidak Memiliki Sayang Dui Bawaan Dan Tanggung jawab Jadi Mungkin nanti Kita akan Bagaimana Karena Anda Sudah lahir Menjadi manusia Yang pada Prinsipnya Memiliki Tiga menu Ini Yang Nanti tinggal Dikembangkan Saja Pada saat Berada di Masyarakat Yang berikutnya Adalah Lingkungan Lingkungan Pendidikan Lingkungan Pendidikan Di keluarga Seperti apa Di sekolah Bagaimana Dan di pendidikan Masyarakat Bagaimana Dan ini Materi-materi Untuk diparuhan Ke satu Jadi Mungkin Untuk diparuhan Kedua Nanti Ada beberapa Kotak Kotak Sakti Kalau menurut Bunda dan Pak Aceh Kalau Pak Aceh Sudah kenal Dengan Maliswa ini Sudah Oh sudah Jadi Kotak-kotak Nanti Akan ada Menu-menu Menu-menu Spesial Yang akan Diuraikan Pada saat Diparuhan Kedua Nanti Kita Ini Nah Ada beberapa Nah ini Anda Nanti Nanti Diperhatikan Untuk ketua Kelompoknya Ketua kelas Nanti Anda bagi Kelas menjadi Enam Kelompok Nah ini Coba Anda Baca ini Nanti Tiasa Ditinggali Di Learning ya Tiasa Bon Tulis Nama Ketua Kelompoknya Siapa Seperti Biasalah Seperti Kemarin Kita Tapi Ini Dibagi Enam Kelompok Jadi Kalau Jumlahnya Jadi 14 Sudah Urutkan Nomornya Jadi 123 Sampai 14 Oh Gitu Siapa Dapat kotak Berapanya Belum 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 Dipagi Nanti Prosesnya Seperti Yang Ini Langkah Langkah Ininya Ya Nanti Oleh Ketua Langsung Dibagi Sekarang Langsung Dibagi Sekarang Atau Nanti Oleh Mereka Oleh Ketua Kotak 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 Ajaib Pedagogik Sebenarnya Jadi setelah Anda Mempelajari Materi Materi Yang tadi Maka Dengan Dengan Membaca Kotak Kotak Ajaib Nanti Jadi Anda Bisa Mempraktekan Kalau dulu Sebelum Kita Melakukan Proses Kuliah Dengan Sistem Daring Daring Sistem Kita Mengadakan Ini ya Pak Ajaib Mengadakan Membuat Drama Jadi Misalnya Kotak Ke Satu Ini Kotak Satunya Sesuai Dengan Itunya Sudah Pun Sudah Sesuai Yang Kemarin Oh Gitu Jadi Di Bunda Ada Oh ini Sudah Diurutkan Kembali Ya Ya Oke lah Untuk Urusan Kotak Kotak Ini Nanti Mungkin Oleh Solihin Kelas E Di Siapa Tadi Nanti Ada Urutannya Urutannya Yang Harus Dilakukan Oleh Oleh Pesertaan Ada Ada Berapa Kotak Jadi kotaknya Ada Ada 14 Ya 14 Yang 14 Itu Adalah Nomor 36 Awalnya Kemarin Ada Kotak Yang Hilang Nomor Nomor Jadi Sekarang Sudah Diurutkan Oh Yang Di Bunda Masih Dari Mulai 18 Jadi Ini Sudah Di Nomor Yang Dikirim Ke WA Yang Sudah 14 Ya Udah Jadi Kita Di Materi Yang Akan Disampaikan Yang Materi Yang Akan Kita Pelajari Di Pertemuan Di Semester Ini Adalah Itu Sehingga Nanti Kita Pas Waktunya Mudah-mudahan Tidak Kurang Dan Nanti Kita Belajar Nanti Mendiskusikannya Di E-learning Kita Mendiskusikannya Di E-learning Gitu Saja Pacep Jadi Materi Ini Untuk Pendahuluan Cukup Dan Kita Sudah Bertemu Sehingga Nanti Kita Akan Mempelajarinya Lebih Dalam Lagi Di Bawah Bunda Tetap Ikut Di E-learning Gitu Saja Pacep Jadi Kita Yang jelas Anda Sudah Tahu Materinya Apa Dan Kita Sudah Bertemu Sehingga Kita Masuk Ke E-learning Saja Gitu Pacep Terus Tambahan Tambahan Para Masih Sekalian Nanti Dari Kami pun Ketika Mungkin Nanti Tidak Ini Ya Tidak Sinkronus Gitu Di Kami Itu Masih Tetap Bisa Memantau Apa Yang Dilakukan Sampai Waktu Yang Dihabiskan Untuk Membaca Dan Sebagainya Bisa Kelihatan Contohnya Seperti Disini Bunda Sudah Sampai 2 jam 2 menit Ya Bunda Kemarin On Di E-learning Otak Otak Kalau Bapak Juga Disini Sudah Kelihatan 1 jam 5 Detik Jadi On Disininya Sampai Kami Nah Ini Oh Ya Ini Benar Pak Acep Yang Harus Dilakukan Oleh Mahasiswa Kadang-kadang Kita Ada Kekhawatiran Mohon Mahasiswa Mendengarkannya Seakan Bunda On Bunda Ikut Bunda Terus Memantau Dan sebagainya Padahal Bunda Tidak Tahu Bahwa Sistem Itu Akan Memantau Ternyata Mahasiswa Yang Akan Ketahuan Mahasiswa Yang Diam Saja Mahasiswa Yang Menulis Mahasiswa Yang Melihat Jadi Ternyata Di forum Diskusi Itu Memang Menunjukkan Aktivitas Yang Sangat Luar Biasa Dari Mahasiswa Jadi Bukan Berarti Karena Tidak Ketemu Maka Tidak Terpantau Ternyata Bunda Pun Terkejut Pada Saat Bunda Ketahuan Sama Pak Acep Bunda Udah Dua Jam Dari Kemal Mahasiswa Bisa Dipahami Itu Bisa Benar Jadi Ternyata Pada Saat Kita Berdiskusi Kan Anda Menulis Gitu Kan Anda Menulis Memberikan Respon Bunda Senang Pada Saat Anda Melihat Materi Dan Anda Bisa Dengan Bebas Meresponnya Dan Sama Bunda Diberi Diberi Masukan Misalnya Eh Ini Kayaknya Harus Ditambah Kira-kira Ini Oke Ini Itu Ternyata Tercatat Gitu Jadi Mudah-mudahan Mumpung Ini Bunda Tinggal Melanjutkan Aja Memasuki Daerah Pikiran Dan Perasaan Anda Jadi Ternyata Walaupun Tidak Bertemu Ini Dicatat Oleh Sistem Oleh Sistem Kalau melihat Ada Mahasiswa Memang Kalau Di diskusi Yang kemarin Ada yang Hanya Lihat-lihat Saja Ada yang Menjawab Jadi Beda-beda Jadi Biar Mereka Tau Coba Dilanjutkan Lagi Pemberitahuan Pengetahuan Contohnya Seperti yang Ini Kalau Diskusi Pun Jadi Kita Bisa Lihat Nah Jadi Disini Contohnya Bapak Memberikan Diskusi Berapa Banyak Kata Kemudian Membukanya Berapa Kali Kemudian Banyak Hurufnya Kemudian Disini Anissa Istiqomah Contohnya Dia Melihat Itu Sampai 6 Kali Kemudian Dia Memberikan Komentar Ada yang Hanya Melihat Lihat Saja Contohnya Anissa Najmi Dia Sampai Melihat Lagi Diskusi Melihat Lagi 18 Kali Dia Tidak Membalas Tidak Memberikan Diskusi Dan Sebagainya Seperti Itu Ini Depi Sampai 19 Kali Kemudian Dia Memberikan Komentar Sebagainya Jadi Semua Aktivitas Yang Dilakukan Oleh Para Mahasiswa Sekalian Kemudian Berapa Lama Kemudian Apa Saja Yang Dilakukan Di Sistem Itu Bisa Terdeteksi Jadi Apa Yang Dilakukan Jadi Kalau Hanya Lihat Saja Tetapi Tidak Melakukan Aktivitas Apapun Itu Bisa Kelihatan Jadi Semua Reportnya Itu Sangat Lengkap Berapa Lama Melihat Berapa Lama Melihat Video Jadi Acep Kalau Perkulian Kemarin Sering Memberikan Video Juga Ketika Asinkronus Melihat Di Learning Itu Ada Yang Melihat Hanya Sebentar Ada Ada Sampai Beres Ada Banyak Yang Terlalu Lama Karena Ini Peluang Untuk Berbuat Kejahatan Agak Tinggi Sekali Jadi Makanya Makanya Walaupun Asinkronus Makanya Bunda Selalu Selalu Ingin Ketahuan Bahwa Bunda Ikut Dari Situ Jadi Mungkin Itu Salah Satu Kendala Ya Salah Satu Kendala Sehingga Makanya Bunda Selalu Gini Walaupun Anda Ini Harus Baju Harus Rapi Seperti Bunda Hari Ini Karena Hari Rabu Menggunakan Rabu Munda Dan Itu Akan Mendidik Diri Anda Sendiri Menjadi Manusia Yang Lebih Disiplin Jadi Walaupun Selalu Kan Kaget Anda Biasanya Kalau Zoom Meeting Begini Terus Dilihat Eh Kamu Kerudungnya Belum Begitu Rapi Eh Ininya Jadi Mentalnya Harus Mental Kudiah Berada Di Dalam Kelas Karena Ternyata Tindakan Anda Apa yang Disampaikan Apa yang Ditulis Apa yang Apa Anda Hanya Melongol Melongol Gitu Saja Berarti Ketahuan Akan Ketahuan Gitu Jadi Malah Bunda Juga Baru Ya Pada Pertemuan Kemarin Kita Tahu Bahwa Berapa Berapa Lama Kita Berada Di Nongkrong Di Monitor Kan Gitu Ya Pak Acep Ya Jadi Gitu Mudah-mudahan Mudah-mudahan Di Perkulian Ini Anda Jadi Tidak Gini Soalnya Gini Ada Yang Ya Kalau Misalnya Zoom Meeting Gini Kan Bisa Kelihatan Malah Suka Ada Yang Tidak Mau Seperti Jamilah Kan Enggak Melihat Enggak Memperlihatkan Diri Apakah Dia Belum Mandi Apakah Itu Tidak 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 Benar Apalagi Kalau Anda Ingin Menjadi Manusia Yang Benar-benar Benar Ya Tentu Saja Harus Mendisipikan Diri Dari Hal-hal Yang Demikian Jadi Terima Terima Kasih Pak Acep Pak Coba Diberikan Contoh Lagi Pak Acep Untuk Kelas E Siapa Bisa 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 Di Bisa Diperlihatkan Gak Itu Bisa Untuk Kelas E Siapa Yang Bagaimana Jadi Kita Lihat Lagi Yang Tadi Kalau Tadi Dari Segi Waktunya Kan Yang Tadi Ini Coba Kita Lihat Berapa Nah Ini Untuk Pengakses Ini Ada Yang Baru 5 Detik Kemudian Ada Yang Udah Lama Saran Ninda 32 Menit 33 Detik Nanti Detilnya Bisa Kita Lihat Nih Kapan Oh Ternyata Hari Ini Semua Gitu Kemudian Dia Lokasi Dimana Dan Sebagainya Bisa Bisa Kelihatan Untuk Menggunakan Provider Apa Kemudian Di Daerah Mana Bisa Kelihatan Kemudian Nanti Ini Hariannya Ada Report Hariannya Jadi Hari Hari Ini Dia Berapa Menit Besoknya Berapa Menit Sampai Detil Keseluruhan Ada Dia melakukan Apa saja Seperti Itu Kemudian Nanti Di Laporan Pun Di Report Kita Ada Lagi Ini Sangat Lengkap Reportnya Mulai Dari Dia Melakukan Apa Dan Berapa Contohnya Jadi Betapa Bermaknanya Pertemuan Yang Tidak Tatap Buka Begini Malah Kan Kemarin Pada Saat Kita Berdiskusi Bahwa Zoom Meeting Ini Tidak Tidak Yang Tidak Tertaut Dengan E-learning Itu gimana Pak Acep Jadi Soalnya Pada saat Mahasiswa Mau dibawa Ke BBB Ini Suka Banyak Kendala Mumpung Ini Masih Pertemuan Awal Jadi Makanya Bunda Kan Pernah BBB Gagal Jadi Gimana Itu Kalau Di Zoom Meeting Tercatat Juga Bun Jadi Apa Namanya Tercatat Juga Bun Jadi Gini Maksudnya Gini Tidak Ironis Pada saat Kita Mengadakan Asinkronus Itu Semua Tercatat Sampai Dia Berada Di Lokasi Mana Menggunakan Provider Apa Di Pulau Mana Itu Ketahuan Tetapi Pada saat Kita Melakukan Zoom Meeting Ini Gak Termasuk Jadi Kalau Begitu Mendingan Kita Di LMS Mendingan Kita Tercatat Si Bun Sudah Settingkan Kemarin Juga Para Dosen Sudah Diberitahu Bagaimana Cara Penyetingan Agar Tercatat Becuali Kalau Zoom Itu Adalah Zoom Yang Belum Didaftarkan Sudah Didaftarkan Jadi Berarti Kalau Begitu Setiap Kuliah Pada Model Tadi Bunda Kita Bisa Zoom Meeting Karena Pertemuan Pertama Jadi Soalnya Membuat Link Nah Kalau Yang Seperti Itu Tidak Tidak Bisa Diperhitungkan Gitu Kalaupun Pake Zoom Yang Luar Bisa Lapor Ke Team E-learning Mungkin Bun Biar Tercatat Gitu Biar Biar Terdengar Oleh Mahasiswa Pada Saat Kita Menggunakan BBB Itu Makan Otomatis Bisa Ditautkan Terkoneksi Gitu Ya Itu Maya Jadi Artinya Seperti Yang Disampaikan Oleh Powadek Satu Katanya Mendingan Kita Pake BBB Aja Kecuali Kalau Misalnya Ada Trouble Yang Sangat Luar Biasa Ada Trouble Yang Sangat Luar Biasa Yang Tidak Bisa Diikuti Oleh Mahasiswa Nah Jadi Nah Gitu Para Mahasiswa Sehingga Kita Sangat Merasakan Pada Saat Kita Berada Di E-learning Dengan Modelnya Dengan LMS Walaupun Tidak Bertemu Harus Sampai Terasa Pada Diri Kita Bahwa Ini Kita Sedang Kuliah Jadi Tidak Ada Yang Lost Control Seperti Yang Tadi Hanya Ada Ulang-ulang Saja Ada Gitu Saja Kan Ini Betapa Bebasnya Para Mahasiswa Untuk Melakukan Hal Yang Tidak Seharusnya Tapi Bunda Sangat Berharapan Walaupun Bunda Tau Dan Bunda Pun Mencatat Siapa Siapa Saja Yang Apa Nanti Tinggal Minta Catatannya Aja Ke Sistem Seperti Itu Mudah-mudahan Mahasiswa Bisa Berjanji Pada Diri Sendiri Sehingga Seluruh Aktivitas Anda Bisa Tercatat Mungkin Kenakalan Kenakalan Yang Dilakukan Pada Akan Semakin Berkurang Dan Itu Akan Menjadi Kebanggaan Fakultas Atau Di Jurusan Bahwa Mahasiswa Kelas E Semuanya On Jadi On Itu Bukan Hanya Lahirnya Saja Tetapi Batinnya Saja Karena Bunda Bisa Melihat Kalau Sedang Bertemu Melihat Mana Yang Serius Siapa Yang Ini Dan Ternyata Mungkin Mahasiswa Pun Bisa Merasa Walaupun Tidak Bertemu Bagi Anda Yang Sudah Yang Suka Ikut Terlibat Seperti tadi Yang disampaikan oleh Pak Acep Siapa Pak Acep Yang Banyak Sekali Ininya Nulisnya Banyak Meresponnya Banyak Ininya Banyak Berarti Itu Itu Sudah 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 Apa Ya Pertama Kali Kuliah Di Semester Pertama Pada Saat Sinkronus Seperti Ini Pada Saat Sinkronus Juga Mungkin Pikirannya Hidup Pikirannya Bergetar Perasaannya Juga Bergetar Tapi Pada Saat Kita Asinkronus Pun Harus Tetap Ada Getaran Getaran Itu Sehingga Bunda Suka Begini Ayo Siapa Lagi Ayo Siapa Lagi Nulis Walaupun Yang Ditulisnya Tidak Begitu Sempurna Pokoknya Tulis Coba Merespon Itu Ada Bunda Sangat Ada Perasaan Seperti Itu Bahwa Oh Mahasiswa Walaupun Tidak Bertemu Dia Bisa Begini Gitu Kan Sehingga Walaupun Tidak Bertemu Tapi Perasaannya Bertemu Sehingga Ada Kepuasan Tersendiri Pada Saat Anda Melakukan Kuliah Seperti Ini Karena Gini Jangankan Tidak Bertemu Walaupun Bertemu Pun Walaupun Di Kelas Pun Yang Nakalaka Selalu Ada Yang Tidak Mau Memperhatikan Jadi Tapi Kita Kontrolnya Lebih Mudah Di pikiran Bunda Lebih Mudah Tapi Ternyata Sistem Ini Lebih Dahsyat Lagi Mengontrolnya Sampai Berapa Detik Berapa Menit Ulangnya Merenu Kan Boleh Tidak Ikut Serikat Makanya Anda yang aktif Pasti Happy Anda yang tidak aktif Pasti Begini Kenapa Sih lama Banget Kerasa Tapi Bagi Anda Yang ikut Aktif Tiba-tiba Sudah Selesai Waktunya Jadi Kan Bunda Sengaja Pada Saat Pada Saat Tidak Bertemu Bunda Suka Memberikan Klu Suka Memberikan Jok-jok Yang Sedikit Misalnya Tapi Betapa Anda Merasakan Ke Aktifitas Baik Lahir Maupun Batin Saya kira Gitu Pak Acep Nanti Sambil Berjalan Saja Sehingga Kita Kita Pindah Aja ke E-learning Kita Pindah Ke E-learning Kalau Untuk Ini pun Buku Sumber Tadi Sudah Di Bukunya Bukunya Yang tadi Kan Nanti Bisa Dilihat Di E-learning Bukunya Yang ada Di E-learning Kalau Untuk Bisa Banyak Banyak Bisa online Bisa Itu Yang Tadi Udah Ada Tampilannya Bun Ditampilkan Nah Yang Yang Ini Bukunya Tapi Nggak Ada Paku Paku Ini Nggak Ada Paku Paku Tapi Ini Saking Tanda Cinta Ya Pak Acap Nanti Ini Ada Di E-learning Bisa Di Akses Untuk Nama Buku Kemudian Nama Pengarang Dan Penerbitnya Silahkan Nanti Bisa Online Saja Pak Acap Jadi Gini Maksudnya Gini Kan Kalau Zoom Meeting Begini Kan Hanya Mas Cuma Lengok Tapi Mendapat Informasi Yang Sangat Luar Biasa Tadi Jadi Mungkin Nanti Untuk Setiap Kelas Pak Acap Untuk Diberitahu Ini Gimana Kan Bunda Ada Yang Ya Pokoknya Nantilah Bunda Karena Udah Tahu Apa Yang Harus Sampaikan Nanti Bunda Menyampaikannya Karena Untuk Yang Dua Kelas Berikutnya Nanti Bunda Akan Menyimpan Yang Rekamannya Acap Masukan Yang Rekaman Ini Acap Masukan Juga Di Learning Yang Tadi Aktivitas Kita Mangga Berarti Atau Kenapa Nggak Difoto Dulu Mangga Tadi Udah Awal Udah Dipoto Lagi Ya Oh Udah 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 Tapi Supaya Siap Mencuri Curi Foto Oh Gini Jadi Harus I love You I love You Pedagogi Oh Iya Ya Silahkan Yang Enggak Senyum Senyum Pedagogi Karena Kalau Senyum Pedagogi Belum Apa-apa Anak Sudah Suka Gitu Siapa Pedagogi Enak Ya Satu Bapak Ini Pijat Kibat Dulu Satu Dua Tiga Untuk Layar Yang kedua Satu Dua Tiga Sudah Oke Nah Berarti Kita Akan Mengakhiri Zoom Meeting Ini Dan Kita Akan Lebih Intens Mungkin Kalau Disini Kan Kita Akan Berdiskusi Langsung Di Forum Anda Lihat Apa Yang Harus Dilakukan Di E-learning Itu Dan Budha Akan Memantau Terus Sampai Jam 8 40 Terima Kasih Anda Seria Anda Rapi Anda Hebat Anda Tersenyum Anda On Kamera Terima Kasih Sekali Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Selamat Terima 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 kasih telah menonton